Satuan Unit Ramor Polrestabes, Palembang meringkus seorang pelaku perampukan terhadap kakek pedagang tape dengan modus mengaku anggota Polri beberapa waktu lalu. Dari tangan pelaku, petugas menyita uang hasil kejahatan dan masker berlambang Polri. Seorang pelaku perampukan yang mengaku menjadi anggota Polri ini hanya tertunduk lesu saat ditangkap petugas. Pelaku yang bernama Joko ini ditangkap Satuan Unit Ramor Polrestabes, Palembang sehari usai pelaku melancarkan aksinya. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti satu unit motor, masker berlambang Polri, serta uang tunai jutaan rupiah hasil kejahatan pelaku. Menurut keterangan dari hasil penyelidikan, pelaku telah melancarkan aksinya sebanyak 14 kali di sejumlah wilayah kota Palembang dengan total keuntungan hingga jutaan rupiah. Modus yang dilakukan pelaku yakni berpura-pura menjadi anggota polisi yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba, lalu menggeledah isi dompet calon korbannya yang dituduh membawa narkoba. Usai mengambil uang di dompet korban, pelaku kemudian kabur meninggalkan korbannya. Akibat ulahnya, pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dengan polisi yang cukup unik, jadi pelaku selalu mengaku sebagai pemotak polri, sebagai pemotak preskrim narkoba, kemudian menghantikan masyarakat, dan seolah-olah memotak tidak akan mempunyai pemotak dan sebagainya. Yang pada akhirnya melakukan penjaraan, mengambil harta di korban, posisinya handphone, motor, dan sebagainya. Dari pemungkapan ini sudah diketahui, pengembangan keleh kejidik, ada 14 laporan polisi. Sehingga oleh karanya, terhadap pelaku, kita melakukan penangkapan dan tindakan terkasih untuk terhadap pelaku. Dengan berhenti, uang, dan masker yang diperlukan, masker-masker yang diperlukan sebagai manajin, kita akan melakukan penangkapan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Reporter Andy Ruskan, Kameramin Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.